Nah, ini buat kakakku dan sahabatku. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang coba perhatikan proses apa yang terjadi pada air teh ini. Penyaringan. Kan tehnya disaring. Iya memang, tapi ada metode lain yang bisa terjadi pada air teh ini. Pasti distilasi. Distilasi atau penyulingan yakni metode pemisahan yang berdasarkan perbedaan titik didi dua zat yang bercampur. Yang satu akan menguap dan zat yang lain tidak akan menguap. Ya, benar. Ya, aku tahu sekarang. Nah, sekarang kita umpamakan saja bahwa gelas ini merupakan sebuah panci. Panci ini kita tutup, lalu air teh yang ada di dalam panci ini kita panaskan di atas kompor hingga mendidih. Apa yang terjadi? Sampai jumpa. Aku tahu, Kak. Air akan menguap, tetapi tehnya tidak menguap. Hmm, tumben. Kamu pinter sekarang. Hmm, berarti, Kak, proses distilasi itu merupakan upaya untuk memperoleh uap dari campuran antara dua zat tadi ya? Ya, pada dasarnya seperti itu. Kalau kita menggunakan alat distilasi, uap dari campuran dua zat itu akan dialirkan melalui pipa yang ada pada alat tersebut. Nah, sekarang paham kan? Ya, paham. Terima kasih, Kak. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.